Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis panggilan yang tayang hari ini 27 November 2022 episode 246 Semua benar-benar sedih, semua sedang berduka dengan kabar yang menimpalian kecelakaan pesawat itu Kali ini malah benar-benar tak menyangka nasib buruk ada pada diri sang ayah Padahal dimana hari ini seharusnya menantikan ayahnya pulang dari luar kota Namun justru kali ini kabar buruk yang menimpa malah dan juga seluruh keluar dari Dan kali ini kita benar-benar tak menyangka cobaan demi cobaan selalu mengiringi keluarga ini Belum satu masalah terselesaikan yaitu masalah Habibi dengan proyeknya yang terbakar Dan terancam pilot ataupun gelung tikar perusahaan Habibi Namun kini justru kembali mereka mendapatkan cobaan dengan kecelakaan pesawat yang menimpa keluarga mereka yaitu Lian Gita benar-benar tak menyangka kenapa semua itu benar-benar harus secara bersamaan Dan mereka benar-benar tak sanggup harus menghadapi ini semua Mereka sedih, mereka benar-benar bilu Sementara itu, Raymond berusaha untuk selalu ada untuk Malah dan juga keluarga Lian Kelihat, Raymond tidak tega melihat tangisan-tangisan terus-menerus keluar dari mata sang ponakan yaitu Malah Raymond tidak tega melihat Malah yang terus-menerus bersedih Karena Lian tak kunjung ditemukan dan belum ada kabar yang akurat Raymond pun juga ikut merasakan kesedihan yang begitu mendalam Karena hubungan dirinya dengan Lian sudah mulai membaik Dan hubungan dirinya bersama Malah benar-benar sudah membuat semua baik-baik saja Namun justru kali ini Raymond harus diberi kenyataan Lian harus mengalami kecelakaan pesawat itu Namun kali ini Raymond berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mendampingi Malah Dan selalu mendampingi keluarga Lian untuk menghadapi segala cobaan Ataupun masalah yang kali ini sedang dihadapi oleh Malah dan juga keluarga besar Malah Karena kali ini memang keluarga Prick memang membutuhkan bantuan dari Raymond Untuk menyelesaikan satu persatu permasalahannya Semoga saja kali ini peran Raymond bisa membuat sedikit demi sedikit permasalahan ini bisa terselesaikan Sementara itu kali ini tiba-tiba saja malah mendapatkan sebuah panggilan melalui bisikan-bisikannya itu Namun justru kali ini malah langsung berteriak dan menyesal dengan panggilan-panggilan yang tidak untuk sang ayah Malah benar-benar takut terjadi apa-apa dengan ayah Namun lagi-lagi panggilan itu tidak membuat ataupun mencegah ayahnya Untuk tidak menaiki pesawat tersebut Justru panggilan itu terjadi setelah kecelakaan yang menimpa ayahnya Hingga kali ini malah benar-benar frustasi dengan panggilannya sendiri dan merasa capek dengan cobaan yang dialami saat ini Malah pun kali ini berusaha untuk keluar dari rumah dan meluapkan isi hatinya yang sedih Dan benar-benar shock mendengar berita ayahnya yang jatuh dari pesawat dan belum tahu kabarnya seperti apa Malah bingung dengan panggilan-panggilan yang seharusnya bisa menunjukkan agar liang tidak menaiki pesawat yang akan jatuh itu Namun justru panggilan didapatkan oleh raja setelah sang ayah mengalami kecelakaan itu Malah benar-benar benci dengan panggilan Namun itu kembali lagi adalah cobaan-cobaan yang harus malah hadapi dan juga keluarga berhadapi Namun kira-kira bagaimanakah malah kedepannya ya guys setelah mendengar kabar ini Apakah ayah dari malah akan baik-baik saja atau justru sebaliknya Sementara itu kali ini raja berusaha untuk mengejar malah agar malah merasa tidak sendirian Raja pun terus-menerus berusaha menenangkan malah yang begitu shock dan hanya bisa menangis mendengar berita kabar ini Raja pun berusaha untuk berpikiran positif dan mencoba menenangkan malah Bahwa notabelnya pastinya liah akan baik-baik saja dan akan kembali ke keluarga prik Namun sebaliknya justru kali ini malah takut terjadi hal-hal buruk kepada ayahnya Dan itu tidak mau malah benar-benar takut akan kehilangan ayahnya secepat itu Karena malah belum siap dan malah benar-benar sangat menyayangi ayahnya Dan tidak mau terjadi sesuatu hal yang buruk kepada ayahnya Raja pun terus-menerus berusaha menenangkan dan membuat malah sabar Karena kali ini tindakan yang tepat tidaklah lain Mendoakan lian dari jauh agar bisa berselamatkan Di sisi lain di tengah-tengah raja yang berusaha untuk menenangkan Malah yang masih histeris dengan kabar lian kecelakaan itu Tiba-tiba saja raja pun mendapatkan sebuah panggilan-panggilan melalui gambar-gambarnya itu Dan ternyata kali ini sepertinya raja menggambar sebuah retakan tanah Dan apakah itu menandakan gempa bumi yang akan terjadi Namun sebenarnya panggilan raja itu mengarah kemana Apakah lagi-lagi ini masalah untuk orang lain Padahal kita ketahui kali ini keluarga prik tengah dilanda masalah-masalah yang begitu besar Namun apakah kali ini ada panggilan yang akan mengarah kemana lian dan keberadaan lian Pastinya semakin penasaran ya guys dengan episode hari ini Kira-kira bagaimanakah nasib lian setelah tragedi pesawat itu Makin penasaran jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya